Saya juga mau menyampaikan juga dalam hal doa Menang itu tidak berarti mulia Dan kalah pun tidak berarti hina Tapi yang curang pasti akan celaka Tapi yang curang pasti akan celaka Tonton video ini sampai selesai Agar Anda tidak gagal paham Hidup ikut di tahun 2019 Mungkin tak semudah itu untuk dilupakan Terlebih, kontestasi politik dan agenda perubahan negeri Di tahun 2019 kemarin Merupakan hal yang cukup membuat energi kita terkuras habis Pilpres 2019 Tentunya masih menyisakan banyak misteri Mungkin bagi sebagian orang Ada yang sudah melupakan Namun ada pola yang masih juga penasaran Nah disini mari kita mengulik dan mengingat kembali Ada apa Di balik persidangan MK yang menangkan Jokowi Maruf Padahal Kenyataan kecurangan Pilpres Sudah jelas ada di depan mata Mengapa Bagi saya Bagi saya Keputusan MK untuk memenangkan 0-1 bukanlah sebuah kejutan Kasat mata Dan mereka para hakim MK Belum juga sekelas Baharuddin Lopa Dan juga Benyamin Mengkudilaga Dua hakim yang cukup fenomenal Yang mampu untuk menolak ketidakbenaran Meskipun mereka mendapatkan ancaman Apalagi juga melihat siapa saja yang menjadi pengusung ke 9 hakim MK itu Ya mohon maaf saja sih Belum terbukti kehebatannya Bahkan sekali lagi Tanda-tanda mereka akan menjaga independensi saja tidak terlihat Meskipun ketua MK saat itu Anwar Usman mengawali sidang dengan mengatakan Dengan kelihatan yang cukup dasar Sidang ini disaksikan oleh Allah dan para malaika Maknanya Kejujuran dan keadilan Seolah-olah benar-benar ingin ditegakkan Tapi faktanya Ya mungkin disini Saya bukan merupakan ahli hukum Untuk itu Tidak ingin berdebat soal hukum murni Namun Saya hanya ingin mengajak para hakim Berbicara dengan bahasa batin Bahasa mata hati Artinya para hakim ini Tidaknya tidak begitu saja terpaku Pada bukti kertas Video, saksi dan yang lain-lain Mengapa? Karena bukti kertas Video dan saksi sesungguhnya Hanyalah syarat dari manusia Jika hanya mengandalkan semua itu Para hakim bukan tidak mungkin Bisa keliru Dan kekeliruan hakim bisa Merugikan bukan hanya bagi diri mereka Tapi juga merugikan rakyat banyak Sekali lagi Merugikan satu saja manusia Maka hukum Allah Amat berat Bayangkan Apabila keputusan hakim MK itu ternyata merugikan Puluhan juta manusia Maka tak terbayangkan Hukum Allah yang akan mereka terima Saya melihat Para hakim MK bukan tergolong Orang yang menganggap Akhirat itu dongeng Hakim MK itu Masih mengerjakan sholat Ya secara kasat mata seperti itu Artinya mereka tahu Ada hukum akhirat Artinya lagi Mereka pasti tahu Kepura-puraan atau monafik Itu haram hukumnya Dan melihat itu Seharusnya Para hakim MK juga Mau untuk menjalankan Fungsi batin Melihat Bukan hanya dengan mata biasa Tapi dengan mata hati Jika mata hati para hakim Dipergunakan dengan baik Maka insya Allah Mereka bisa melihat Persoalan yang sesungguhnya Mengambil contoh Seorang wasit tinju Berkulit hitam Richard Steele Saya lebih suka dituntut Di muka hakim di dunia Ketimbang saya dituntut Hakim di akhirat Ya Steele beberapa kali Diajukan ke pengadilan Karena dianggap Merugikan petinju yang kalah Steele pun dianggap Terlalu cepat Untuk mengambil keputusan Namun sang wasit Berdali Jika seseorang Sudah tak mampu Untuk merespon 6 atau 7 kali Pukulan ke arah Kepalanya Menghentikan adalah Jalan yang terbaik Saya tidak mau membiarkan 10 sampai 13 pukulan Mendarat tanpa respon Hal itu bahaya Begitu katanya Dari sana Bisa dilihat bahwa Steele ini Memainkan mata hatinya Saat bertugas Sebagai wasit Jika ia hanya Memainkan mata biasa Maka 6 sampai 7 pukulan Belumlah patut Untuk dihentikan Dan bukan tidak mungkin Petinju yang sedang Jadi bulan-bulanan itu Justru membuat lawannya Knock out Melalui gerakan refleks Atau biasa disebut Lucky Blow Begitu pula dengan hakim MK Kasat mata pendukung Prabowo itu Demikian dasyat Mereka bukan hanya Tidak dimobilisasi Apalagi dibayar Mereka malah justru Memberikan sumbangan Jika hakim MK Menggunakan mata hati Maka akan terlihat aneh Jika tiba-tiba Prabowo itu kalah Dengan selisih yang begitu besar Belum lagi di media sosial Ternyat video-video Foto-foto yang viral Terkait dengan keanehan Pilpres Semua kisah itu Ada di hadapan mereka Dan terus menjadi Bahan pembicaraan Banyak rakyat Dan tidak henti-hentinya Lalu tiba-tiba Mereka masuk ke MK Dan para hakim Hanya berpegang pada kertas Ini bukan persoalan Menang atau kalah Tidak juga Soal 01 atau 02 Tapi ini soal kejujuran Keadilan Dan juga kebenaran Sungguh Allah tidak tidur Dan Allah Maha mengetahui apapun Termasuk Rencana yang ada Di hati kita semua Mungkin di bawah ini Ada dua pilihan Ayat Al-Quran Sesungguhnya Orang-orang monafik itu Ditempatkan pada tingkatan Yang paling bawah Dari naraqa Dan kamu sekali-kali Tidak akan mendapat Seorang penolong pun bagi mereka Quran Surat An-Nisa Ayat 145 Dan yang kedua Kejelakaan besarlah Bagi orang-orang yang curang itu Yaitu orang-orang yang Apabila menerima takaran Dari orang lain Mereka minta dipenuhi Dan apabila mereka Menakar atau menimbang Untuk orang lain Mereka mengurangi Tidakkah orang-orang itu Yakin bahwa sesungguhnya Mereka akan dibangkitkan Pada satu hari yang besar Yaitu hari ketika manusia Berdiri menghadap Tuhan Semesta Alam Quran Surat Al-Mutafifid Ayat 1-6 Semoga para hakim MK ini Tidak termasuk Dalam golongan Seperti yang Saya sebut tadi Dan semoga kita bangsa Indonesia Tidak sedang diazab Oleh Allah Ya memang Ada hal yang cukup Luar biasa Pasca Mahkamah Konstitusi Memutuskan Sangketa Pilpres 2019 Itu Prabowo Sebianto Malah terlihat sangat gembira Sementara Jokowi Dodo Terlihat sangat guguk Padahal MK dalam putusannya Menolak Bugatan tim kuasa hukum Prabowo Sandi saat itu Dengan arti bahwa MK ini Menguatkan keputusan KPU yang telah menetapkan Jokowi Ma'ruf Sebagai pemenang Pilpres Yang mengagetkan saya Melihat potongan Di layar TV adalah Pak Prabowo justru gembira-gembira Saya Menghadapi persoalan ini Yang gugut Malah kubu Pak Jokowi Karena menunggu kepastian Kapan rekonsiliasi Dengan Pak Prabowo Begitu kutipan Pengamat politik Rocky Gerung Saat menjadi pembicara Dalam program Indonesia Lawyer's Lab Dengan tema saat itu Setelah vonis MK Seperti apa Wajah demokrasi kita? Jadi Kata Rocky Agak ajaib Seorang yang Memenangkan Pilpres Yang seharusnya Berpesta-pesta Justru hatinya Malah tidak lega Menurutnya Itu yang menerangkan Bahwa Jokowi ini Dimenangkan memang secara legal Tapi legitimasi Memang ada pada Prabowo Ya Ahli filsafat ini Mengungkapkan Memang ada yang belum Tentas dengan Putusan MK Kedua kuasa hukum Masih saling Berargumen Dan masyarakat Masih saja terbelah Demokrasi Akan kembali Berhadapan-hadapan Pada hal yang sama Mungkin untuk Sepuluh bulan Kedepan Saat pilkada serentak 2020 Dan ini akan Carry over Sampai ke situ Karena tidak ada Formulasi untuk Menyelesaikannya Namun Rocky Gerung Tak setuju Jika MK Dianggap Tidak memiliki kemampuan Yang ada Lembaga Yang dimimpin oleh Anwar Usman itu Tidak berani Untuk memanfaatkan Kemampuan mereka Secara maksimal MK gagal Memanfaatkan Momentum Untuk menghasilkan Inovasi hukum Contohnya Dokter Dokter Nggak bisa bilang Penyakit anda itu Nggak bisa Kami kenal Sudah Pergi ke dukun saja Nggak bisa begitu Sama dengan problem ini Publik merasa Ada kecurangan Datang ke MK MK bilang Itu persoalan etis Kami tidak bisa putuskan Lalu bagaimana? Ya berdoa Begitu Rocky Gerung Padahal MK Dibuat agar orang ini Tidak terlalu banyak berdoa Dan supaya langit Lebih dekat dengan bumi Seluruh problem itu Diselesaikan dengan Filosofi yang disebut Judicial Activism Itu prinsip Yang diberikan pada MK Ambil diskresi Seabsolid mungkin Ya soal justice Itu yang tidak dilakukan oleh MK Terima kasih 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 Terima kasih